Intro Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat seluruh subscriber Channel Rahasia Keuntungan Dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swasiastu Namo Buddhaya Dan salam kebajikan Bapak dan Ibu yang saya hormati Jumpa lagi dengan saya Deki Fans Lobby Dalam Market Skenario Untuk edisi 14 September 2023 Dan untuk yang pertama saya akan mengajak Anda Melihat bagaimana skenario yang mungkin terjadi Pada instrumen emas Hasil data CPI yang dirilis pada hari Rabu kemarin Itu menghasilkan output yang kontradiktif Antara month to month dengan year to year Dan ini menyebabkan movement yang terjadi Berada pada range yang terbatas Penemusan yang terjadi pada low price Di 1908.18 Menjadikan level ini adalah sebagai Valid brick of structure Dan mengkonfirmasi terbentuknya area order block Di 1909.35 Dan maksimum di 1915.65 Ini adalah area order blocknya Bapak dan Ibu Dan ini akan menjadi area target koreksi Sebelum terjadinya penurunan Namun demikian yang harus menjadi catatan Bagi Anda semua adalah Jejak struktur yang masih tertinggal Sesuai dengan analisa pada 13 September kemarin Yaitu area order block di 1922.12 Dan maksimum di 1924.19 Lalu kemudian area order block lainnya Yaitu yang berada pada 1918.51 Dan juga 1921.20 Dan imbalance di 1915.07 Dan 1918.57 Sebagai bahan pertimbangan Lantas bagaimana untuk skenario pada instrumen Nasdaq Dengan telah ditembusnya area pivot di 15.342 Poin 0.7 Mengindikasikan bahwa Nasdaq Kini berada dalam kondisi bullish sentiment Penurunan yang terjadi kemarin Menuju area order block Sesuai dengan analisa pada 12 September Ini merupakan target koreksi Dimana kini Nasdaq Akan mencoba untuk mengejar area order block di atasnya Namun demikian Harga akan terkoreksi menuju area flip Di 15.333.82 Sebelum akhirnya menuju area order block Yang masih terbuka Di 15.393.43 Lalu 15.49.04 Dan 15.479.86 Serta area 15.495 Poin 0.295 Dan maksimum Itu di 15.515 Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati Itu saja market skenario yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan dapat memberikan rujukan bagi Anda Dalam pengambilan keputusan di market Sukses untuk kita semua Dan salam profit Terima kasih telah menonton!